Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama aku Putri Rahmadani Biasa dipanggil Rahma Dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Dengan name 2323444 Pada video kali ini Aku akan membacakan sebuah cerita Atau kegiatan membaca nyaring Adaptasi dari sebuah buku Yang berjudul The Magic Library Perpustakaan Ajaib Bibi Boken Karya Justin Garder Dan Klaus Hagero Buku ini merupakan novel terjemahan Yang diterjemahkan oleh Ritwana Saleh Dan diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka Atau Penerbit Mizan Ada pun desainer sampol dari buku ini Yaitu Andres Kusumahadi Buku ini terdiri dari 2 bab Dengan jumlah halaman 284 halaman Sebelum memulai ceritanya Ada sebuah pertanyaan Apakah ada perpustakaan Ajaib itu? Untuk mencari tahu perpustakaan Ajaib itu Ayo kita dengarkan cerita berikut ini Ayo mulai Bab 1 Buku Surat Berit dan Niels merupakan dua orang saudara sepupu Yang tinggal di kota yang berbeda Saat musim panas Berit dan Niels sedang menghabiskan waktu Untuk membecah buku tamu Dan membuat puisi di sebuah pondok Namun saat itu ada seorang perempuan tua Yang ikut melihat mereka di bawah pondok itu Setelah kejadian tersebut Berit dan Niels kembali berpisah Karena waktu liburan telah habis Mereka berkomunikasi melalui buku surat Yang mereka tulisi dan saling kirimkan Mereka mulai mencari tahu Tentang perempuan tua yang mereka temui Saat di pondok itu Namun Tak lama setelah itu Berit bertemu dengan perempuan tua Yang ia temui di pondok Bahkan Perempuan tua itu membayari buku yang berit beli Izinkan aku membayarnya Ucap perempuan tua itu Lalu berit menyampaikan hal ini Kepada Niels Melalui buku surat yang mereka tulis Suatu hari Berit dan Niels sama-sama menemukan surat misterius Surat itu tidak ditandatangani Dan berisi tentang TKTG Perpustakaan Ajaib Bibi Bogen Di tempat yang berbeda Berit dan Niels sama-sama menanyakan Perpustakaan Ajaib Apa itu? Berit dan Niels yang penasaran Mulai mencari tahu Tentang perpustakaan Ajaib Bibi Bogen Mereka mencari petunjuk Melalui sumber yang mereka dapatkan Seperti buku Dan orang-orang yang mereka temui Mereka saling berbagi informasi Melalui buku surat Pada suatu hari Ada seorang laki-laki asing Tersenyum menghampiri Niels Kita sebut saja Dia Smiley Akhir-akhir ini Ia sering mengikuti Niels Smiley meminta buku surat itu Kepada Niels Maaf Tidak bisa pak Ucap Niels Lalu pamit Setelah kejadian itu Niels menceritakan Tentang Smiley Kepada Berit Melalui buku surat Aku rasa Kita harus mencari tahu Tentang perpustakaan Ajaib itu Balas Berit Setelah menerima Buku surat dari Niels Bab 2 Perpustakaan Berit dan Niels Bertemu kembali Mereka pergi ke rumah Bibi Boken Melarikan diri Dari Smiley Yang mengejar mereka Sesampainya di sana Mereka akhirnya Bertemu dengan Bibi Boken Seorang perempuan tua Yang misterius Bibi Boken Membawa mereka Masuk Dan memperlihatkan Perpustakaan Miliknya Niels Bertanya Dimana Perpustakaan Ajaibnya Setelah itu Muncul buku-buku Yang berterbangan Dengan keluar cahaya Yang terang Wah Luar biasa Ujar berit Dengan terkagum Setelah itu Niels mulai Menceritakan Tentang buku surat itu Dan bercerita Bahwa buku itu Ingin dimiliki Smiley Bibi Boken Tersenyum Lalu Ia menjelaskan Bahwa buku surat itu Telah ia rencanakan Sejak lama Dan akan diterbitkan Bibi berkata Satu-satunya Cara Agar buku itu Aman Adalah memberikannya Ke penerbit Setelah mendengar Penjelasan Dari Bibi Boken Niels Dan Berit Pergi mencari Penerbit Yang dipilih Bibi Boken Untuk mengantarkan Buku itu Akhirnya Buku tersebut Berhasil sampai Di tangan Penerbit Dan Smiley Berhenti Mengejar mereka Sekianlah cerita Read Alert Adaptasi Dari buku The Magic Library Karya Justin Garder Dan Klaus Hagerup Apabila ada Kesalahan kata Saya mohon maaf Wabillahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!